Selain digunakan untuk memproduksi uang pasu, kantor tersebut juga dijadikan sebagai kantor akuntan publik. Nantinya akan kita dalami apakah ini hanya sekedar untuk mengelabui atau memang betul-betul disewakan kepada akuntan publik. Selanjutnya uang tersebut dibawa ke vila sesampe di Jakarta dilakukan pengepakan yang mana setelah selesai pengepakan direncanakan setelah hari raya itu lata pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2024 informasinya saudara P yang saat ini masih DPO menunggu buka bank yang selanjutnya akan dibayarkan. Artinya bahwa saudara P inilah yang melakukan pemesanan terhadap uang tersebut setelah lebaran pada saat jam kantor di mana bank sudah mulai buka saudara P ini akan mengambil uang sebesar Rp55,5 miliar yang nantinya akan dijadikan bahan untuk bertukar dengan uang palsu senilai Rp22 miliar. Ada pun kronologis pengungkapan perlu kami sampaikan pada rekan-rekan sekalian bahwa berawal dari adanya informasi dari masyarakat dan berdasarkan keterangan daripada saksi-saksi ada seseorang yang diinformasikan melakukan pembuatan uang palsu dengan pecahan Rp100.000 yang direncanakan akan diedarkan di wilayah hukum Polda Metro Jaya. Selanjutnya tim opsional dari Subdit Runmore Polda Metro Jaya melakukan penyelidikan dan melakukan pendalaman yang diduga pelaku di daerah Cengkareng Jakarta Barat dengan hasil bahwa pada hari Sabtu sekitar pukul 23.30 tanggal 15 Juni tim opsional berhasil mengamankan satu orang yang diduga pelaku dengan inisial tersangka M. Selanjutnya dari hasil pemeriksaan dan pengembangan didapatkan keterangan bahwa di mana lokasi tempat penyimpanan uang yang siap edar selanjutnya tim melakukan penindakan di daerah serengseng sawah dan mendapatkan barang bukti uang palsu sebanyak 220 lembar dengan pecahan ulangi 220.000 lembar pecahan Rp100.000 senilai Rp22.000.000 uang palsu sebanyak Rp180.000 kertas plano yang belum dipotong dan didapati mesin pemotong selanjutnya dilakukan penindakan terhadap lokasi yang kedua di mana lokasi kedua ini adalah berada di Vila Sukaraja Sukabumi Jawa Barat di lokasi TKP penindakan kedua tim penyedik berhasil mengamankan alat print mesin pemotong merek GTO kemudian pelat warna pencetak sesuai gambar yang dicetak di mesin CTV kertas plano ukuran A3 alat ultraviolet kemudian mesin penghitung uang sebagai catatan untuk rekan-rekan sekalian bahwa tersangka telah melakukan kegiatan tersebut sejak awal April 2024 sampai dengan dilakukan penindakan yaitu pada tanggal 16 Juni 2024 kemudian yang kedua bahwa pelaku dijanjikan uang palsu tersebut akan dituker dengan uang rupiah dengan perbandingan 1 banding 4 yaitu 1 rupiah asli akan dituker dengan 4 yang uang palsu yang mana untuk proses transaksinya akan dilaksanakan setelah hari raya itulah taha kemudian tersangka menyewa 2 tempat yang dijadikan tempat untuk produksi di serengseng sawah maupun di wilayah Vilaraja Sukabumi Jawa Barat dari serangkaian penindakan yang dilakukan oleh tim penyedia dari Sudetran Malpoda Metro Jaya dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi maupun alat bukti yang ada terhadap tersangka kami kami kenakan dengan pasal yang pertama adalah pasal 244 KUHP yang berbunyi barang siapa meniru atau memalsukan uang atau uang kertas negara atau uang kertas bank dengan maksud akan mengedarkan atau menyuruh mengedarkan mata uang kertas negara atau uang kertas bank itu serupa yang asli dan yang tiada dipalsukan akan dihukum dengan penjara selama-lamanya 15 tahun dihukum yang dihukum 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 dihukum